Intro Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai Mudah-mudahan anak usaha selalu Kedalam keadaan sehat Selalu ya Lagi mau PAP Jaga kesehatannya Dan ini kita mulai materi Untuk degree of comparison Yang sudah menyimak waktu PTM Gak apa-apa kita mengulang dulu sebentar ya Yang pertama materinya Kemarin tentang Degree of Comparison Perbandingan Nah perbandingan itu ada berapa jenisnya Yaknya ada tiga Satu adalah Positive degree Nah positive degree itu Contoh kalimatnya Yang ada Es Titik-titik Es Misalkan Langsung kasih contoh kalimat ya Contohnya Alif Sama tingginya Dengan Ini kira-kira aja ya Ustaznya gak tau betul Alif is as tall as Ervin Jadi disini Ciri-cirinya adalah Ada es Es ya nih Disini es itu sama Perdukannya sama gitu Ya tapi Yang dipakai Hanya tall Saja Jadi gak ada tambahan Kata apapun Bukan taller Bukan tallest Tapi yang tall Kemudian yang nomor dua Ada comparative Atau perbandingan Nah Perbandingan ini Misalkan Alif Eh tunggu Ada satu suku kata Kemudian Ada dua suku kata Dan kemudian Dua suku kata Atau Lebih Ya Nah untuk satu suku kata Maksudnya itu Satu kali baca gitu Jadi misalnya Tall Kan satu kali aja loh Nah ini masuk Untuk yang satu suku kata Nanti ciri-cirinya Kalau untuk membandingkan Misalnya Alif Lebih tinggi Dari Ervin Alif Is Taller Than Ervin Nah jadi Cuma ditambah Er Dan gitu ya Nih ciri-cirinya nih Nah untuk yang dua suku kata Misalnya ada kata Friendly Kata Ramah Nah friendly ini Dia bisa Pakai Pola yang pertama Tadi Yang pakai Er Bisa juga pakai Yang ngur Kenapa Karena Memang Begitu Jadi Yang tapi yang dipakai itu Bisa yang lebih banyak Dipakai sama orang Ya Alif Is More Friendly Than Ervin Misalkan ya Nah untuk yang dua lebih Dua suku kata Atau lebih Kita pakai kata Mahal Mahal itu bahasa Inggrisnya Expensive Nah itu kan tiga kali baca Jadi dia lebih dari dua suku kata Nah polanya Nanti pakai Misalnya tasnya Alif Alif's bag Is Lebih mahal More Expensive Than Ervin Ervin's bag Nah gitu ya Terus Untuk yang Superlatif Ini mengulang materi aja Yang sebelumnya ya Untuk yang satu suku kata Karena dia super Berarti tingkatannya yang paling tinggi Paling Berarti kalaunya Untuk kalimat Alif Is Taller Kita pakai Alif Lebih Alif itu Paling tinggi Di antara semuanya Jadi Alif Is The Taller Nah Jadi tambahannya OST ya Of all Dari semuanya Terus yang Dua suku kata Alif Kita pakai Kalimat yang More friendly Tadi Alif Is The Most Branding Of all Alif Adalah Anak yang Paling ramah Dari semuanya Kemudian Yang dua Suku kata Atau lebih Alif Is Oh Tasnya Alif Adalah Tas yang Paling mahal Dari semua Tas yang Ada Alif Bag Is The Most Expensive Bag Of all Nah gitu Terus Ternyata Ada lima Kata Yang tidak Berpengaruh Maksudnya Tidak Tidak Gak ada Pengaruh Gitu Buat Katanya Aturan Yang di Atas Tadi Nah Contohnya Ada Good Ada Bad Ada Much Ada Far Ada Little ada 5 pas nah misalkan nilaiku lebih baik dari nilaimu jadi kalau yang ini tadi kan good itu satu suku kata nah dia gooder kan gak mungkin ya salah ya kalau gooder jadi gooder itu tidak tepat karena dia gak pengaruh sama ketentuan yang ini yang benar adalah my score is better than you, jadi bukan gooder than you karena 5 kata ini dia gak terpengaruh sama ketentuan yang tadi terus nanti kalau paling baik jadi the best selanjutnya bad bad menjadi bukan better tapi worse worse kemudian yang paling buruk menjadi the worst ya kemudian ada much more than the most terus ada far lebih jauh bukan farer than tapi further nanti kalau paling jauh menjadi the furthest house dan terakhir little itu adalah less kurang dari dan yang paling sedikit the least nah ini yang kok usah just SS kan dulu kemudian nanti rekamannya usah di upload lagi kok nah itu kemudian ini sudah paham lah kalau untuk penggulangan yang matri ini coba diacungkan jempolnya baru 8 orang jempolnya oke Alif terima kasih Ervin udah ada di kelas semarin ya pasti udah paham tidak Adrian Nafis sudah paham ya thank you thank you Adrian Nafis Nafis Afwa Karim Muhammad Royan paham silahkan acungkan jempolnya ya Karim Soham ya oke Nafis juga Royan dan Afwa nah selanjutnya ya thank you selanjutnya kita clear kan dulu ya sudah ifang ini we are all growing next one kita bicara tentang yang materi hari ini adalah simple past continuous past past continuous nah gabungan dari past lampau dan continuous atau sedang berlangsung tapi ini maksudnya dua kejadian yang sedang berlangsung tapi sudah berlalu dia bersamaan terjadinya misalkan pada jam 9 pagi kemarin Afwa sedang makan saat aku datang atau tiba nah jadi jadi tak aku datang nah jadi disini ada dua kan kegiatannya disini kata sambungnya adalah saat itu bisa ketika juga sama ya nanti bahasa inggrisnya itu adalah when atau while ya nanti bisa tulis kita coba dulu langsung ada yang bisa jawab atau saya contohkan dulu ya yesterday at 9 o'clock o'clock am karena pagi Afwa was eating when I came ya ketika aku datang nah ini kalau yang dua-duanya sedang berlangsung dan kegiatannya lebih lama kalau ini kan was eating ini kegiatannya lama ya proses memakannya lama nah sekarang kalau came tibanya kan itu sebentar aja jadi kalau untuk kata when when itu kalau kata tanya kan kapan tapi kalau kata sambung dia artinya ketika atau saat nah jadi beda ya kemudian pas aja berubah dua-duanya kegiatannya berlangsung lama pas dulu sekarang Afwa sedang makan sementara aku sedang menonton TV ada yang bisa ada yang mau jawab yesterday at 9 o'clock am Afwa was eating while nah jadi kalau kedua kegiatannya itu sama-sama lama disini kan menonton TV lama makan juga lama jadi dia pengen pakai while dan dua-duanya pakai ing was atau ing while I was listening is watching ya watching TV nah jadi begitu maka yang pian harus ingat adalah ketika subjeknya I he she dan it nanti nanti dia pasangannya adalah was kemudian kalau you they dan were have were we ya itu pakai ini kita kita gambar apa apa ya oke gitu aja ya nah pokoknya kalau ini dia pasangannya memakai was kalau yang ini pakai were so I I was he was she was it was and then you were they were and we were nah plus verb ing verb ing makanya tadi ada kan was eating was watching TV was eating juga disini oke itu aja sebenarnya jadi kalau when itu salah satunya kegiatannya lebih singkat kalau while dua-duanya pakai ing nah itu aja jangan diingat ya sampai sini faham kalau faham kita bahas pengayaan separohnya ngacungkan jempol lagi kalau faham silahkan ya thank you yang sudah hadir dan ngacungkan jempol ya sekarang kita ke pengayaan nah pengayaannya nih lengkap udah ada soal PTS disini nanti saya kasih pas di pertemuan kedua zoom ya karena kita mau ngebahas habis untuk soalnya nah sekarang usah aja minta kalian aktif di chatbox silahkan coba jawab dan ingat-ingat kembali jawabannya yang pertama nih when did you get up jawabannya apa nih yang kemarin ada yang ingat ketik di chatbox ya when did you get up berarti untuk kalimat positif get up-nya berubah ke atau tidak kita lihat di chat kita ke materi yang PTS nah awal yang tentang past tense untuk yang tadi ini nanti ada soalnya tapi belum nih masih yang PTS ini past tense kalimat past tense ayo ada lagi yang mau coba when did get up kalau get up bentuk keduanya apa yang coba ingatlah itu kalau wake kalau get up not get jadi apa get kalau wake betul wake up kalau woke up ya kalau get up get-nya menjadi apa pas PTS itu jawabannya salah ya karena banyak salah juga kemarin jawabannya yang betul adalah got up dari kata get dia menjadi positif maka get-nya berubah menjadi got up ingatilah nah terus yang kedua what did you bring last night sekarang kata bring berubah menjadi apa silahkan diketik di chat boxnya bring menjadi ingatlah perubahannya iya betul Ervin bring menjadi broad jadi lihat jawabannya yang mana kata broad terus wow this picture looks awesome what is the dialogue about tentang apa sih dialog ini apa A B C D ini jawaban PTS kemarin kita mengingat tapi gak apa-apa untuk menjawab saling bantu teman-teman disini biar teman yang lain juga melihat jawaban yang betul jawaban yang betul apa tebak dulu boleh A B atau C atau D yang untuk nomor ini disitu kan ada iya jadi betul ridah karena disitu ada I change the mood di intu di intu nah ini kan berarti dia lagi men-setting kameranya oke selanjutnya my father and I nah ini sudah sudah dijawabkan lah jadi my father and I visited mengunjungi grandma minggu lalu we arrive jadi semuanya bentuk kedua ide 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 ya kemudian we have lunch together selanjutnya yang ini bisa dijawab nomornya kita mau di voice boleh ingat lah jawabannya yang ini reluctant outside side indah go to miss dan was silahkan dicoba boleh siapa B eh bukan siapa yang ini mencoba menyusun indah enggan keluar rumah enggan relakan itu enggan nanti kalimatnya bagaimana susah susah kah ini kemarin sudah ayo dijawab dijawab ya miss indah was reluctant to the outside ya terima kasih rida sudah betul jawabannya betul selanjutnya yang berikutnya adalah what did daud do with his friend yesterday ini ada gambarnya berarti dia apa kemarin daud bermain sepak bola kalimatnya kemarin daud bermain sepak bola bagaimana kalimatnya ya Ervin betul juga jawabannya ya tadi ya sekarang keberikutnya kemarin daud bermain sepak bola dengan teman-temannya iya yesterday daud betul tapi hampir betul jadi play-nya nanti menjadi played ya karena dia kalimat positif harus ada perubahan oke terima kasih rida dan Ervin udah mencoba tapi mungkin masih lupa ya jadi untuk kata play dia berubah menjadi play next one nah ini sudah usah dijawabkan how did you make a beautiful kite two days ago ini ya jawabannya kemudian yang ini juga sudah when did you win when did you win the english speech competition next one kalimat susun kalimat yang ini apakah jawabannya silahkan dicoba ada tuk ada hub ada library ada form ada school storybook dan kira-kira jawabannya apanya who took the storybook from the library school oke kalau perpustuhan sekolah kalau bahasa Indonesia betul tapi kalau bahasa Inggris nanti dibalik ya jadi school library ya betul yes who took the storybook from the school library yes good job next one yang ini did find mothers wear she and necklace apa aja ben did find mothers wear she and necklace di mana dia menemukan kalung ibu oke kalung ibu iya where did she find mothers necklace oke nah jadi sudah dibantu sama Ervin yang lain boleh mengingat jawabannya selanjutnya who recorded wisdom's performance in the skate competition last Sunday namanya saja pendek siapa nah ini untuk pertanyaan ini siapa jawabannya siapa yang merekam iya Edo betul good dikuasain Ervin ya jawabannya selanjutnya next one based on this text so the question is last semester why did the writer go to Bandung jawabannya sudah ada disini to have a vacation with her family how did they go to their destination in Bandung nah disini banyak yang salah kemarin karena terkecoh ya jadi dia kan pakai kereta api itu ke siara condong banyak yang jawab train padahal jawabannya adalah online taxi jadi yang difokuskan adalah destinasi di Bandung saja nah itu tolong diingat baik-baik itu banyak yang salah tuh ya nah selanjutnya what did the writer probably feel that day disini juga banyak yang bingung kemarin karena disini kan perasaannya happy ya nah kalau dalam bahasa inggris untuk kata I am very very happy itu bisa disebut dengan delighted jadi gak ada pemborosan kata I am so delighted sama dengan I am very happy jadi ingat baik-baik ya terus the assignment should be in a written text disini juga sudah ada jawabannya next one nah ini yang kasus jatuh dari pohon nih what is the text about the writer's accident kemudian how did the writer injure his arm dia terluka terkenal kecelakaan itu karena salah gak sampai megang batang pohonnya ya jadi dia terjatuh karena melihat caterpillernya ada normal disitu jadi dia kaget how long did the writer not use his left arm disini gak disebutkan tapi karena dia sebut four weeks maka four weeks itu sama dengan one month satu bulan empat minggu jadi jawabannya ini nah disini from the text you know that the writer was scared of caterpillars dia takut sama ulat bulu nah selanjutnya untuk yang ini susunannya masih inget gak A B C atau D silahkan dijawab A B C atau D C oke kita cek ya nomor 6 yesterday I will do my son with my computer number 4 however I couldn't turn it on then I asked my uncle to cek you know what he just clean to brush me turn well my uncle told me that oke so the answer is correct you wanna check betul sekali Alif sama Rida selanjutnya ini pasti gampang nih what is the girl doing now ayo ini jawabannya apa gampang sekali ini jawabannya sedang apa tuh anaknya ya eating betul thank you Rida next one what are you doing I am blah 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 tv saya sudah menjawabkan ya oke good watching selanjutnya oh iya gak apa-apa nanti supaya pilihan jawabannya tau oke disini what's wrong you look worried I am looking for disini sudah jawabannya what are you doing right now I am learning how to swim selanjutnya nah ini udah masuk ke soal perbandingan soal setelah PRS adanya ada jaket ira sama jaketnya jaket saya jaket ira 500 ribu jaket saya 250 ribu berarti apa nih jawabannya ira jaket is blah 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 than my jaket apa lebih murah atau lebih mahal jaketnya ira lebih murah atau lebih mahal what is it in english yes Rida more expensive oke 10 menit lagi waktunya nanti bersambung betul jawabannya more expensive nanti cari jawabannya ya terus ada river kemudian panjangnya maka disini pertanyaannya musih river is blah 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 dan bengawan solo river yang mana yang lebih tepat is it longer or shorter lebih panjang atau lebih pendek jarak sungainya musih dengan bengawan solo yang mana yang lebih panjang lebih pendek musih lebih apa dari bengawan longer musih berapa 7,5 iya betul longer ya jadi harus pakai ER karena tadi satu suku kata terima kasih yang sudah mencoba menjawab ada Adrian Ervin Alif Alif tinggal ditambahkan longer ya oke selanjutnya soal matematika ya Randy was born in 1996 Sandra 1995 berarti Sandra titik-titik dari Randy jawabannya apa older or younger older or younger yes ayo younger apa older nih galau nih 95 sama 96 berarti lebih tua ya ya lo 95 lebih tua kan Sandra lebih tua dari Randy jawabannya adalah older next one nih yang barusan hari ini dipelajari jadi ini ada kata sambung pertama di soalnya lihat dulu kata sambungnya kalau disini ada kata while berarti dua-duanya pakai ing ya berarti yang mana nih jawabannya antara C atau D tinggal disesuaikan subjeknya apakah tunggal atau lebih dari satu coba jawabannya antara C atau D two tips D ya betul karena tipsnya lebih dari satu ya tipsnya ada dua kemudian ini satu jadi jawabannya D ternyata ada kelewat nih saya lupa disini ada yang terlewatkan disini ada however this one is the titik-titik interesting than that one yang mana jawabannya berarti kalau ada kata interesting apakah interestinger atau more interesting ini yang ustajah blog iya more ya karena interesting interesting ada empat suku kata jadi jawabannya more interesting thank you Ervin dan juga Rida yang sudah jawab kemudian disini titik-titik we will give you special blah 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 definisinya a lower price on a product for sale disebut apa disitu nanti ada sih pilihannya terus saja definisikan iya discount Ervin dan juga Rida thank you next one nih Nadia record titik-titik for her youtube content when her friend come nah karena disini ada kata when berarti hanya salah satu ya yang pakai ink yang mana sekarang kita lihat yang mana kegiatannya lebih lama yang mana yang lebih pendek yang lebih lama itu yang ditambahkan ink berarti jawabannya yang mana oke B katanya Ervin Nadia was recording when her friend came betul jawabannya adalah B selanjutnya you cook when nah ada kata when berarti salah satu saja yang pakai ink nah lihat lagi kegiatannya memasak dengan arrive itu tiba yang mana yang lebih lama durasinya memasak atau arrive jawabannya apa ingat ya karena dia when salah satunya saja yang pakai ink yang kegiatannya lebih lama dikerjakan berarti jawabannya apa untuk yang ini MBC atau D B hmm yang mana yang lebih lama durasinya memasak atau tiba memasak atau tiba I no salah satu harus ada inknya ayo yang mana tinggal C sama D yang ditebak ayo yang mana salah satu saja yang ada ink berarti jawabannya C betul next nah ini ada kata sambungnya when lagi berarti yang mana yang pakai ing kegiatan yang lebih lama antara drink dan C aku kemarin melihatnya dia sedang minum segelas teh secengkir teh berarti jawabannya mana A B C or D iya betul Rida C Elvin juga Njur C betul ya was drinking when I saw selanjutnya ada kata lihat dulu kata sambungnya adalah when jadi salah satu saja yang pakai i ada kata fly dan juga fall antara terbang dan jatuh yang mana yang lebih lama durasinya yuk salah satu saja yang pakai in yuk untuk kata fly dan fall waktunya sisa tiga menit makanya B betul the plane was flying when it suddenly fell to the sea betul ya selanjutnya the river nah ini membikin kalimat ya alif betul jawabannya B ya nih yang mana yang betul ayo yang mana yang susunan yang tepat waktunya sisa dua menit jawabannya apa ya iya betul jawabannya A kemudian A tadi adalah a fairy was crossing the river when a thunderstorm hit eh bukan hit stroke hits deck next translate into good english alif betul A tidak juga ketika hal itu terjadi saya sedang melihat dari jendela nah karena dia pakai when berarti tadi salah satu saja yang pakai ink berarti yang mana jawabannya ketika hal itu terjadi saya sedang melihat dari jendela apa jawabannya sesuatu menit di when lihat kata sambungnya when kalau when tadi jaros aja inknya satu aja nah kalau di kan inknya dua dua iya C betul jawabannya C ah matrida ya when it happened I was looking out of the window satu lagi terakhir waktunya kurang dari satu menit nih yang ini nih 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 mana jawabannya terakhir terakhir waktunya habis jawabannya iya Rida betul jawabannya B bravo jadi yang mana jawabannya kalau dua-duanya i berarti sisa C sama D yang mana yang lebih tepat sini ada dua perampok masuk ke rumah sementara perampok-perampok yang lain bersembunyi di udang yang mana jawabannya silahkan diketik di chatbox C atau D oke jawabannya adalah ayo ada yang D ada yang C betul nafis ya betul ya karena ini perampoknya ada dua jadi kalau dia lebih dari satu pakai word ya jadi jawabannya two tips kan ada S nya tuh we're entering the house while the other thief was hiding in the warehouse itu jawabannya lah inget terus Nadia record blah 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 for her youtube content when her friend come nah karena disini ada kata when berarti salah satu aja yang pakai ingat yang mana yang kegiatannya lebih lama yang mana apakah record atau datang datang atau merekam yang mana itu yang paling lama itu yang pakai ingat itu aja yang yang B jawabannya B oke kita lihat jawabannya oke you cook oke lihat nah memasak sampai iya betul merekam jadi jawabannya betul was recording Nadia was recording for her youtube content when her friend came ya itu jawabannya yang selanjutnya ada you cook blah 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 when they arrive apakah nah ini lihat kata sambungnya pakai when berarti salah satunya aja yang pakai ing antara memasak sama tiba yang mana yang lebih lama durasinya berarti yang mana jawabannya cia atau d atau d atau cia atau d bukan diketip di chat box you ayo 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 apa memasak kah yang pakai ini atau or iya betul you were cooking when they arrive yay ratus oke tayutnya mr oscar drank a cup of tea when i blah 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 him yesterday nah karena ini kata when berarti tadi salah satu aja yang pakai ing minum dan melihat yang mana yang prosesnya lebih lama itu yang ditambahkan ing ayo siapa yang bisa jawab iya jawabannya adalah c hebat semuanya betul mr oscar was drinking a cup of tea when i saw him yesterday very good selanjutnya the plane fly when it suddenly fall to the sea nah ini ada when juga nih berarti salah satunya pakai i apakah proses terbangnya atau jatuhnya yang mana yang lebih lama c atau iya betul iya betul 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 jawabannya b iya iya paham selanjutnya oke sekarang menyusun kalimat arrange the sentence rearrange nih silahkan tebak nomornya disusun sebenarnya agak susah sih tapi disini nomor tiganya berarti apuari yang mana yang duluan enam kah dua yang mana yang prosesnya lebih lama apakah crossingnya atau stroke stroke strike stroke yuk abc atau d silahkan dijawab wih cepet banget nih siapa nih rida alif yuk a juga kita cek dulu apakah benar jawabannya a a fairy was crossing the river when a thunderstorm stroke it's betul jawabannya a oke really really excellent translate into good english ketika hal itu terjadi saya sedang melihat dari jendela yuk apa di jendela nih abc atau d ketika hal itu terjadi saya sedang melihat jendela nah berarti ini ketahuan nih disini yang proses melihat dari jendelanya itu yang pakai kemudian kemudian jawabannya abc atau d ayo ayo ketika hal itu terjadi saya sedang melihat dari jendela oke ada yang jawab rida jawabannya c when it happened i was looking out of the window sebenarnya yang benar adalah yang check iish lapis-lapis nih selanjutnya i all night my neighbors music who sleeping while loud we're playing nah ini ada kata while berarti dua-duanya pakai ink karena prosesnya dua-duanya lebih lama ya jadi disini ada we're playing dan who's sleeping tinggal ditentukan subjeknya mana silakan dijawab ayo jawabannya apa ini 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 jawabannya jawabannya B B B nya tanda tanya kita cek dulu ya my neighbors my neighbors were playing loud music all night while I was sleeping betul jawabannya adalah apa tadi jawabannya adalah B betul jawabannya B selanjutnya selanjutnya my friends and I will go to a book fair after school nah ini 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 adalah short messages text yang saya kasih kemarin materinya jadi tinggal disusun ingati kata sandinya R C S jadi yang R itu receiver C nya pangkan dan S nya sender nah dari sini bisa pilihan lihat yang mana isinya yang mana pengirim yang B yang A B C atau D sangat gampang jawab jawab oke jawabannya apa nih siapa yang betul ah matrida B jawabannya alis C jawabannya ada kita cek dulu yang dua itu pasti di pertama ya nah sekarang isinya nih satu atau empat empat kan gak mungkin karena empat itu adalah pengirim jadi yang empat itu pasti terakhir jadi jawabannya adalah ceng jeng jeng B oke jawabannya B yang benar adalah Rida nafis yang lain ingat jawabannya adalah B R C S R C S itu kata kuncinya selanjutnya yang ini nih disusun apakah satu apakah dua apakah tiga ada empat nah yang mana yang R nya receiver nya content nya dan sample nya yang mana disusun nomernya aja gini ketik ini pada depan semuanya tidak akan dijawab R C S R C S dua empat empat tiga satu oke empat itu R nya dua tiga satu iya itu betul sekali thank you very much for answering correctly selanjutnya what is the message about Karin don't forget to pick up your sister at Mandiri English course at 5 Sofia mom and dad will be home nah ini berarti jawabannya apa nih poinnya buat si buat si anaknya buat si Karin jawabannya B iya picking up his sister artinya menjemput oke oke betul selagi kakak yang baik berarti dia harus menjemput atau saudaranya menjemput saudaranya selanjutnya when does Karin she'll pick up her sister kapan kapan si Karin harus menjemput saudaranya jawabannya D oke nah ini nih yang sering betul ya jawabannya adalah nah ada yang tahu bedanya evening sama afternoon disini kan jam 5 sore nah sekarang pertanyaannya apakah evening itu masuk ke jam 5 atau jam 5 lewat coba ada yang bisa jawab jam 5 lewat iya ini jam 5 lewat 5 sore hingga malam tiba berarti kita ambil jam 5 lewat berarti kalau dia disuruh ambil jemput jam 5 kita sepakati jawabannya C atau D jawabannya biasanya biasanya kan kalau jemput itu jam 5 lewat ya kalau dari jam 5 jam 5 sampai jam sampai jam sebelum malam gitu night malam nah jadi jawabannya adalah evening afternoon nya itu jam 5 kurang selanjutnya C ya jawabannya C ya Tua Samti I've just got the news that our grandmother passed away 2 hours ago we are going to leave for Purworojo soon to attend the funeral please be here before 7pm where does Tati go to attend kemana tujuan dia berarti nama kotanya siapa nama kotanya apa where does Tati go to attend the funeral jawabannya A adalah lihat di isi short message Alhamdulillah ayo ayo jawabannya gampang banget ada namanya siapa nih yang jawab oke Ahmad Rida Purworojo betul sekali next one Rafi what time will you leave for how to finish my work this afternoon may I use your printer please let me who is the sender of the message nah seperti rumus tadi RCS berarti yang R di atas C di tengah S di bawah berarti pengirimnya adalah iya betul Ria iya Alif betul iya ya sekarang why does Ria write the message kenapa sih Ria menulis surat itu kenapa kenapa Ria nulis surat itu kenapa Ria nulis suratnya ini alasannya kenapa kenapa Ria nulis pesan itu buat apa sih dia menulis pesannya tujuannya apa iya yang paling cepat jawab adalah nah please naminjam printer oke bahasa Inggris apa tulisnya di ini aja nih yang kalimat sama Ria wants to use gitu ya Ria wants to use refis printer atau Ria wants to borrow refis printer ya oke itu dia jawabannya dia betul sekali asking permission to use refis printer karena dia juga ucapannya may I ya next nih dear Maya I in your soalnya bertahap ya ini didik-didiknya dari atas dulu dear Maya mana jawaban yang tepat I see so looking for atau look for look for yes the answer is look for betul jawabannya deh ya next I look I look for you in your betul Alif I look for you in your blah 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 is it canteen classmates classroom atau class laboratory aku mencari aku mencarimu di titik-titik kamu ya classroom your classroom betul iya Alif betul Ahmad Bidha juga betul selanjutnya ada ini please blah 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 at the school gateway apakah bot get meet atau map please meet me at the school gateway terus after blah 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 I need to talk with you apakah gate apakah office apakah school or the work place yeah after school oke kita cepet aja ya next one what is the topic of the text nih thank you for inviting me to your housewarming party but i'm really sorry i cannot attend your party because i have to attend a selection test ini apa ini D D iya hebat ya terus aja belum kasih kata kuncinya udah tahun jadi disini ada kata kata kuncinya tadilah i am really sorry jadi dia apologizing oke betul what can we conclude from the text apa yang bisa kita simpulkan nah ini terpaksa kalian harus lihat satu-satu ya yuk ya karin akan mengadakan pesta yang betul siapa yang mengadakan pesta wih serida langsung jawab cek tutus will be study in surabaya iyalah nah jadi yang study di surabaya itu kan karin ya karena dia bilang abis ini i have to attend a selection test belum tepat ya tidak coba lagi yang lebih benar sudah jawab D lagi sekarang karin will attend to this party karena dia disini promise i promise i will visit you betul jadi jawabannya adalah today next one i'd like to remind you that you will have meeting with the coin at 1 p.m. sharp nah kalau ada kata sharp partit tepat betul jam 1 jam 1 siang i have i have prepared all the documents you need what is the purpose i'd like to remind you tujuannya apa dia sudah dapat informasi itu tapi dia mengingatkan nanti jawabannya nah ada yang ada yang ada yang ada yang iya jadi untuk pengingat itu dia notice jeninya ya next one what should mrs. Tiffany do after receiving the message apa yang seharusnya dilakukan langkah apa ini kan dia bilang i have prepared all the documents you need nah yang mana yang lebih tepat dari sini miss Tiffany ngapain setelah melihat pesan ini dokumennya sudah disiapkan sama si siapa tadi sama pengirim pesan jadi kan miss Tiffany apalagi setelah itu sudah disiapkan dokumennya berarti yang yang C ya betul check the document when will the meeting be held oke disini klunya tadi adalah jam satu siang tepat berarti kemana yang lebih tepat tuh apakah afternoon apakah afternoon jawabannya at noon oke jam 12 siang itu masuk jam 1 siang ya masih noon ya oke jadi jawabannya adalah noon at noon nyatkan selanjutnya please please ensure that the gas stove and the tap are already off lock the door before you leave carelessness will cause tears biasanya where will February read this message biasanya memo seperti ini tuh ditarongnya dimana apakah di room door apakah stove apakah bathroom front gate kalau front gate no yang lebih tepat misalnya kalau anggota keluarga naruh pesannya itu dimana naruh memo nih ya on his room door itu yang tepat ya selanjutnya what should Feby do after reading the message langkah yang dilakukan Feby setelah membaca pesan itu adalah leave the house turn off the water unlock the front door atau use the stove leave jawab check unlock the front door unlock itu artinya lock kan mengunci berarti kalau unlock kalau dia pergi berarti unlock ya turn off the water tap itu yang lebih tepat selanjutnya what can we conclude from the text apakah A B C or D yang paling tepat yang paling tepat yuk 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 the house in a safe condition nah ini terakhir ayo lock the door before you leave what is the similar meaning of the bolded word leave artinya yuk pasti seperti ini kalau di game juga ya go well that is the end of our enrichment perayaannya sudah ya so far do you have any question ada pertanyaan if it is not or you already understood please show me your thumb tolong jempol online-nya dikasih sudah paham semua saja yes yang soal yang dibahas tadi itu pengayaan atau yang keluar pada saat ulangan pengayaan tapi di beberapa soal itu ada tipe yang ulangan ada juga yang soalnya juga kan PTS itu kita ngambil dari PAT separohnya PTS jadi dibacai dimengerti dan dipahami kalau ada pertanyaan ditanyakan oke oke terima kasih nah sudah berarti paham yes ada SI SI SI-nya masih depan nih berarti kan gak ada semua ini sudah depan terima kasih oke silahkan jempol onlinenya saya mau tahu paham kah sedikit paham kah kalau paham jempol kalau paham kita mau berakhir ya terima kasih ya terima kasih Aufa sudah bergabung kita mau selesai udah nanti rekamannya saya kirim ya oke terima kasih yang sudah bergabung mari kita butuh sama-sama dengan amdallah alhamdulillah irubah alamin mudah-mudahan anak-anak saja semua diluaskan pemahamannya nanti pas PAT dapat 100 semua oke sekian assalamualaikum warahmatullahi selamat salat iman that was the end so see you soon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati